Oke Domi, kita langsung ke informasi pertama di pagi hari ini ya. Ya, walaupun tengah hamil tua, tidak menjadi halangan bagi Ashanti untuk tetap produktif di dunia musik. Hal ini terbukti karena baru-baru ini, ia membentuk sebuah trio vokal bernama 1, 2, 3. Meski sedang hamil, ternyata tidak menjadi halangan bagi Ashanti untuk bisa terus produktif. Meski tanpa harus secara langsung tampil sebagai penyanyi, istri Anang Hermansyah ini bisa melakukan hal lain. Dan salah satunya adalah dengan membentuk trio yang diberi nama 1, 2, 3. Jadi, 1, 2, 3 ini sudah terbentuk sekitar 3 bulan ini gitu. Gitu deh pokoknya ketemunya. Yang dua, di ajang pencarian bakat di Malang itu. Yang satu, dapetnya di Jakarta. Jadi, bunda itu sekarang punya kayak apa sih? Dia ada, namanya Jawa Manajemen itu ada trio dangdut, trio pop sama aku gitu. Beda, tapi gak featuring. Aku punya lagu sendiri, mereka punya lagu sendiri itu. Walaupun sang bunda sendiri yang menciptakan trio vokal ini, namun rupanya Aurel tidak ingin ikut serta menjadi salah satu personnya dalam grup tersebut. Well, apa yang membuat remaja yang akrab bisa peloli ini tidak ingin bergabung dan menjadi bagian dari 1, 2, 3? Kondisi hamil tua memang membuat Ashanti membatasi aktivitasnya. Oleh karena itu, untuk menggantikan posisi sang bunda, Aurel pun sering mendampingi 1, 2, 3 hadir dalam beberapa kesempatan. Lalu apa kira-kira yang membuat Ashanti memiliki ide untuk membuat trio ini? Emang kita satu paket gitu ya? Iya, paket-paket. Jadi, iya, kalau misalnya ada aku, ada 1, 2, 3. Kalau misalnya ada 1, 2, 3, ada aku. Kadang-kadang kalau enggak, ada 1, 2, 3, ada bunda. Kadang-kadang ada kita semuanya gitu. Kita di Jom Manajer itu kayak keluarga kita ya? Iya, jadi sering tanya-tanya. Emang bunda lagi pengen sih, jadi kayak ya gitu aja. Karena juga lagi hamil, jadi pasti bunda kan banyak di rumah, lebih ngurusin. Kita kalau misalnya lagi mau nyanyi, pengurusin penampilan, ngurusin ya kalau jadwal kita ada flash-flash. Itulah, tetap mantap. Kalau kita misalnya ada acara gitu, dari malamnya kita udah mikirin penampilan gitu. Jadi bunda yang enggak lopet. Iya, jadi bunda tuh enggak mau ngetah itu jelek gitu. Jadi harus selalu bagus juga. Iya, pasti nge-bris, nge-bris. Setiap abis perform gitu, karena kalau misalnya ada kurang-kurang, bunda suarannya tahu kayak, tadi tuh suara kamu ada yang kayak gini, yang kayak gini gitu. Itu dia, trio vokal baru ya, yang sekarang sudah mulai masuk ke belantika musik Indonesia yang dibentuk sama Ashanti. Namanya 123. Mereka ini merupakan jebolan dari salah satu ajang pencarian bakat, yang memang memiliki karakter yang khas, kemudian dijadikan satu menjadi grup. Tapi keren banget bagi Aurel sendiri, kalau aku ngeliat Aurel di sini kan, tadi kan karena menggantikan sementara posisi bundanya, yang memang sedang hamil kan, jadi kan tidak bisa ikut kegiatan kemana-mana. Dan ini juga menurut aku jadi proses pembelajaran buat Aurel sendiri gitu kan. Sama aja kayak sekaligus teman, tapi jadi kayak manager juga. Road manager, ya kan? Keren banget. Hebat, hebat banget. Oke pokoknya sukses ya untuk 123 kedepannya.